Kapolda Sulsel Irjenpol Setiobudi mendatangi markas Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan pasca penyerangan. Kapolda meminta anggotanya tidak melakukan aksi balasan. Rombongan Kapolda Sulawesi Selatan Irjenpol Setiobudi membunuhi harso, tiba di Mapolres Jeneponto jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah dan kembali ke Makassar jam 3 sore. Kapolda disambut Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, Kapolres Jeneponto AKBP Andi Erma Suriono, serta beberapa pejabat Polres Jeneponto. Kapolda Sulsel melakukan kunjungan ke Markas Polres Jeneponto terkait insiden penyerangan Polres Jeneponto oleh orang tak dikenal, Kamis 27 April pukul 2 dini hari. Mapolres Jeneponto di Jalan Sultan Hasanuddin, kelurahan Empuang Kota Binamu, tiba-tiba diserang sekelompok orang tak dikenal dengan lemparan batu. Akibat penyerangan, sejumlah kaca ruangan propam Polres Jeneponto pecah. Kaca cendela masjid Asyurti di dalam Mapolres juga pecah. Satu orang polisi, blip kamus muliari anggota reskrim, terluka tembak di bagian perut, dilarikan ke rumah sakit. Penekanan kepada anggota Polres untuk tetap tegar menghadapi jadan itu, tidak ada reaksi-reaksi, reaktif, kita harus menutamakan masyarakat. Polres harus tetap berjalan, operasional, konsep menunggu temian, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Polres Jeneponto yang mengalami kerusakan kini dipasangi garis polisi. Tim lapor Polda Susel bersama Polda Susel turut melidiki kasus penyerangan ini. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Suleman Naik melaporkan.